Hai jangan lupa videonya Bude dikomen like share dan subscribe karena subscribe itu gratis sayang-sayang ya Bude lagi apa tuh Oke hari ini Bude mau masak tumis paru ya sambal tumis paru ala Singapura ya bukan balado tapi kalau disini bilangnya sambal tumis Bude pakai paru parunya ini mungkin 350 gram gitu ya ini Bude udah kasih udah direbus udah dikasih rempah udah dikasih bawang merah sedikit terus ketumbar jinten serbuk ini ya atau kunyit halus sama garam ini Bude udah perap nanti ini Bude mau goreng terus untuk untuk sambalnya atau untuk apa bahannya nih bawang merah sama bawang putih bawang putihnya ini sedikit aja ya mungkin satu atau ini ada yang kecil-kecil nih terus ini nanti Bude mau iris kalau udah selesai terus ini cabai giling ya cabai gilingnya mengikuti selera kalian kalau kalian mau pedas kalian tambah tapi kalau kalian enggak mau pedas enggak enggak usah ditambah ya terus sama asam sedikit terus gula garam nah itu secukupnya nanti ya pertama-tama Bude mau ini menggoreng sampai matang sampai agak kering terus semua bahan yang ini Bude mau blender terus kita tumis gimana caranya ikutin Bude selanjutnya ya tuh rempahnya atau untuk bumbunya nih bawang merah bawang putih Budi lupa 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 lagi orang tua nih terasi atau belacang sama ini kunyit kunyit serbuk kunyit halus terus untuk gulanya Budi pakai palm sugar atau kalau kalian ada gula merah kalian bisa pakai gula merah kalau nggak ada gula putih juga nggak apa-apa itu mengikuti selera ya Oke ya ini Bude mau blender dulu ya ini udah sudah panaskan minyak ya minyaknya pun sudah panas kita masukkan parunya sedikit-sedikit ini takut nanti dia punya busanya tuh keluar ya hati-hati ini panas diaduk-aduk ya kita tunggu sampai parunya kering ini sepertinya sudah matang ya parunya sudah matang boleh diangkat Hai Budi mau goreng bawang merah bawang putih sama yang rasi yang di blender jadi Budi kasih minyak yang sisa yang tadi goreng paru nggak papa ini minyak minyak baru jadi kalian bisa gunakan ya biar rasanya lebih oke lebih oke begitu ini sampai biarkan dia panas dulu udah panas kemudian kita gojek-gojek airnya ini sayang oke biarkan biarkan dia harum dan kering Hiho boleh pasang lelennya kipas kalau udah mendidih gini masukkan cabai yang digiling tadi ya jadi kalau selalu banyak rempahnya bisa kalian simpan nanti pakai untuk paru ini sedikit aja karena tadi parunya itu cuma 350 gram jadi sedikit ini rempahnya banyak kalian bisa simpan bisa digunakan makan dengan sambal nasi lemak atau nasi uduk jadi ini biarkan minyaknya keluar dan matang ya jangan lupa diaduk ya biar gak hangus bawahnya ini belum kering minyaknya belum keluar kalau mau tahan lama sambal tumis itu sabar ya agak lama ya sekiranya kurang minyak kalian tambah minyak jadi ini jadi baru tambah minyak jadi dia untuk memancing minyaknya keluar boleh tambahkan minyak hati-hatinya dia meletup-letup atau dia menyifrat-nyifrat kita cek lagi mulai pecah minyak kita rasa dulu ini belum ada garam udah belum kasih garam kasih setengahkan teh dulu ini sedikit aja space-nya untuk apa itu asam ya asam space-nya atau air asam tadi Buda udah kasih air jadi Buda gak mau kasih air lagi nanti takut gak bisa kering ya terus kecilin aja apinya dikoreksi rasa lagi ya kasih gula secukupnya secukup rasa terus aduk lagi ya kalian koreksi rasanya ini pedas ya kasih gula lagi jangan lupa garamnya juga ditambah ini kurang oke Buda rasa cukup ini Buda rasa terlalu banyak ya dia punya untuk paru untuk paru yang sedikit ini Buda rasa ini sambalnya terlalu banyak jadi Buda mau ambil nanti agak-agak aja oke nanti kalau kurang boleh ditambah lagi Buda ambil ini sudah selesai ini sudah matang masuk Buda gak boleh kalian tarunya kalian masukkan biarkan dia menyatu kalau kalian gak mau ini sudah matang semua jadi gak usah lama-lama terus masukkan yang bawang dengan cabai yang udah diiris tadi cantik kan oke paru sambalnya Buda sudah siap selamat mencoba dicoba toh di rumah jangan gak coba akhirnya Buda undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba